60,7 persen ini terbagi 46,5% tinggi karena memang Cipu Pak itu menyumbang penurunan lagi 30 persen ke kalibat utama. Kemudian khusus ini Pak Yami akan perharinya nanti untuk kami. Saya bersama jajaran baik dari Mabes Polri dan dari Kasum dan jajaran Kejabat Nama TNI mendengarkan paparan terkait dengan kondisi terkini situasi lalu lintas panjang jalur dari mulai pangerang terlihat sampai dengan yang akan mengarah Cekambe. Kalau kita lihat dari gambaran yang ada, masih terlihat adanya kepadatan yang akan masuk ke wilayah Cekambe. Jadi diinformasikan masih kurang lebih 40, mungkin antara 40 persen sampai 50 persen masyarakat yang tercakap akan melaksanakan mudik. Dan kalau kita lihat dari data tahun 2022 dibandingkan data tahun 2023, memang ada peningkatan. Apabila kita lihat di Hamin 8 dan Hamin 7, untuk tahun 2023 dibandingkan tahun 2002 lebih tinggi. Kemudian Hamin 6, Hamin 5 sama, namun Hamin 4 tadi malam, kemarin, lonjakannya luar biasa. Dan kemudian kita lihat Hamin 3 sampai dengan ini tadi jumlahnya sudah melebihi separohnya jumlah kemarin di jam yang sama. Artinya ada prediksi hitungan Hamin 3 nanti akan melampaui jumlah puncak tertinggi di Hamin 3. Oleh karena itu tentunya tadi kita sudah arahkan bahwa perlu ada persiapan-persiapan dan kemungkinan juga keputusan untuk melakukan rekayasa. Termasuk bila memang diperlukan penambahan Puan B, nanti akan diputuskan setelah ini. Sehingga kita ingin memastikan bahwa sisa 40% atau 50% yang akan menggunakan jalur tol Cekampek mengarah ke Kalikangkung, betul-betul bisa bangkitannya bisa kita alirkan sebaik mungkin. Tentunya ini menjadi pentingan-pentingan kita karena memang prediksi Hamin 3, Hamin 2 ini tingkat arus lintas yang akan mengalir di prediksi masih cukup tinggi. Oleh karena itu tentunya dalam kesempatan ini saya minta untuk perubahan-perubahan yang akan disampaikan, disosialisasi kan sebelumnya, minimal 1 jam atau 2 jam lebih baik sehingga kemudian persiapan baik yang dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya estafet ini betul-betul bisa dipercapkan. Kemudian pastikan untuk masyarakat yang melalui Cipupo, melalui jalur arteri, personil-personil Polri yang ada, karena ini ada arus dari timur ke barat yang juga arus dilayani, pastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu setiap ada kepadatan saya minta untuk anggota kita membantu mengerah. Mungkin beberapa hal tersebut yang saya sampaikan sebagai informasi tambahan untuk malam hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.